Kali ini kita akan membahas mengenai Webex Training. Ada empat hal penting yang harus kita perhatikan dalam persiapan Webex Training. Tahap pertama, lakukan penjatualan kegiatan perkuliahan. Pada form isian penjatualan perkuliahan, kita tidak wajib mengisi semuanya. Agar pengisian berjalan efektif, silakan isi bagian yang diperlukan saja. Kedua, kita akan mendapatkan dua email, salah satunya link yang dapat di-share ke mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan. Ketiga, membuka kelas perkuliahan tersebut. Membuka kelas bisa dilakukan sebelum waktu kelas dimulai, misalkan 30 menit sebelumnya. Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan apabila kelas sudah dibukakan oleh dosen atau host. Keempat, mahasiswa diminta untuk menyiapkan dan memastikan headset berfungsi dengan baik dan memahami etiket kuliah daring. Pada tahap implementasi perkuliah daring, dosen pengajar perlu mempersiapkan bahan-bahan untuk pembelajaran, misalkan foto, video, PPT, PDF, dan lain-lain. Materi yang telah dipersiapkan dapat ditampilkan kepada mahasiswa dengan cara klik share konten. Selain itu, ada banyak fitur yang bisa dipergunakan. Dan juga bisa dipergunakan sebagai pendukung perkuliahan. Antara lain, ada fitur whiteboard. Setting, recording, dan juga fitur tanya-jawab secara langsung melalui daring. Ada beberapa cara engagement dengan peserta perkuliahan melalui WebEx Training. Antara lain, yang pertama dengan chat, tanya-jawab tertulis. Yang kedua, dengan tanya-jawab langsung. Untuk melakukan tanya-jawab langsung, mahasiswa melakukan klik tombol right hand yang ada di dalamnya. Yang ketiga, memperhatikan attention mahasiswa. Ada tombol untuk memperhatikan attention tersebut. Yang keempat, setiap 10-15 menit kita berhenti untuk melakukan tanya-jawab kepada mahasiswa. Yang kelima, sebelum menutup perkuliahan dengan WebEx, Kita perlu melakukan refleksi dan menyampaikan tugas-tugas. Dan tugas-tugasnya bisa disampaikan salah satunya melalui learning management system kita, elok.ugm.ac.id. Untuk menutup perkuliahan melalui WebEx Training, jangan lupa untuk off recording, kalau kita melakukan proses recording, kemudian kita lakukan end meeting. Setelah perkuliahan selesai dan ditutup, maka kita bisa melihat daftar kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tersebut. Selain itu, kita bisa melihat hasil recording kita, kemudian membagikan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa melihat kapanpun secara asinkron. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.